Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari Pemirsa aktor Hazel Stephen kembali menyapa penggemarnya melalui sinetron teranyar berjudul Bawang Putih Berkulit Merah yang tayang di stasiun televisi keluargaan TV Aktor ganteng yang mengawali karirnya sebagai model itu ternyata diam-diam jago bikin kue Bagaimana Hazel tiba-tiba jago bikin kue? Berikut liputannya Inilah kesibukan Hazel Stephen, aktor ganteng yang mengawali debutnya sebagai model ini sedang merampungkan bagian dari adegan dalam sinetron anyarnya Bawang Putih Berkulit Merah yang hadir menghiasi layar kaca pemirsa melalui stasiun televisi keluargaan TV Hazel yang meniti karirnya di dunia akting tahun 2000 melalui sinetron Bawang Putih Berkulit Merah berperan sebagai Dennis Adiguna Siapa sangka Hazel lelaki kelahiran 82-an itu diam-diam ternyata jago bikin kue Diakui awalnya sebagai aktivitas sambilan selama pandemi 3 bulan di rumah Saya aktivitas kemarin 3 bulan ya olahraga terus sempat sekarang kayak bikin bisnis kecil-kecilan selama corona kemarin Kayak bikin-bikin kue jajanan-jajanan gitu jadi ya puji Tuhan sih so far masih jalan sampai sekarang gitu Diawali dengan keraguan namun berkat banyak dukungan terutama saudara keisengan itu pun berlanjut Ini sebenarnya jajanan pasar sih gitu loh cuman ya aku coba-coba aja Coba-coba sampai akhirnya kayak teman-teman terus kayak saudara-saudara orang-orang dekat pada makan tuh Mereka bilang enak ya enak terus lu jual aja lu jual aja gitu Banyak banget yang ngedukung sampai akhirnya yaudah gue berani untuk ngejual ini gitu loh Hazel tak menyangka keisengannya menjadi bisnis barunya Sukses punya bisnis baru, acting Hazel pun yang sempat meniti karir di negeri Thailand itu Sukses menghadirkan bawang putih berkulit merah sebagai sinetron berkelas dengan rating tinggi di setiap episodenya Pemirsa saksikan topik terkini selanjutnya, saya Dibadepari, wassalamualaikum